Balik ke masa-masa tahun 2016-2017an, dimana semua game inovatif, yakni Pokemon Go, menjadi sebuah kultur tersendiri. Karena bagaimana tidak, kita benar-benar diharuskan untuk mencari Pokemon di dunia nyata. Benar-benar terasa seperti berada di dunia Pokemon, atau Pokemon yang datang di dunia kita. Tapi jika kita melihat tren pasar game mobile satu ini, benar-benar jauh dari kata tinggi lagi. Jadi inilah game Pokemon Go, game yang selalu menolak untuk mati, dan selamat datang di segmen bahas game aja. Secara historical, Pokemon Go ternyata dikembangkan selama 25 tahun lebih, dikarenakan ini memang merupakan impian dari sang CEO dari perusahaan developernya sendiri, yaitu John Hake. Yang memang ingin membuat game sekaligus memetakan dunia. Dari situ saja, sudah terlihat bagaimana impiannya ini akan berlanjut. Dan singkatnya ternyata dari awal sebelum ia membuat perusahaannya sendiri, kariernya memang sudah sangat baik. John Hake melakukan dipercaya Google untuk memimpin Google GAO yang akhirnya melahirkan Google Maps dan juga Google Street View. Yang akhirnya setelah itu perusahaan Niantic Labs dibuat oleh John Hake bersama teman-temannya pada tahun 2010. Dan mendapatkan investment dari Google itu sendiri. Lalu sebuah ide untuk membuat game di atas Google Maps benar-benar sudah direncanakan dari awal. Dan eksperimen pertamanya sendiri adalah game dengan judul Ingress atau Ingress Prime. Sebuah permainan realitas bertambah di smartphone. Dan ya, ini adalah cikal bakal Pokemon Go ke depannya. Dan ternyata ide Pokemon Go itu sendiri bisa ada ketika Google dan Pokemon Company bekerjasama untuk membuat sebuah campaign jokes April Fool's Day. Yang mengharuskan orang-orang untuk mencari sebuah Pokemon di Google Maps pada tahun 2014. Dan ternyata campaign itu berhasil bahkan viral di internet. Sehingga Niantic ingin merealisasikan jokes campaign tadi menjadi sebuah kenyataan. Yang akhirnya pada tahun 2015, Niantic mendapatkan dana investasi sebanyak 25 juta dolar dari Nintendo, Pokemon Company, dan juga Google lagi. Dan ya, setelah satu tahun berlalu, masa development atau lebih tepatnya pada Juni 2016, Pokemon Go akhirnya dirilis. Dan ternyata sukses besar. Bahkan menurut data pada 90 hari pertama setelah perilisan, Pokemon Go bisa dengan mudahnya mendapatkan angka download sebanyak 500 juta download. Dan penghasilan di angka 950 juta dolar di hari itu juga. Dan ini memang mengalahkan saingan-saingan game mobile besar pada saat itu. Salah satunya adalah Candy Crush. Yang bisa mendapatkan penghasilan yang sama, tapi dalam jangka waktu 200 hari. Bukan 90 hari. Karena bagaimana tidak? Secara di tahun itu, Pokemon Go benar-benar menjadi sebuah game yang benar-benar revolusioner. Sesuai dengan impian sang CEO, yakni membuat sebuah game di atas Google Maps. Ditambah, Pokemon Go juga benar-benar membuat fans dari franchise Pokemon itu sendiri benar-benar senang bukan main. Karena akhirnya merasakan menangkap sebuah Pokemon di dunia nyata. Sehingga dari sisi fans, Pokemon itu benar-benar dibuat puas. Sedangkan di sisi orang awam, gamenya tergolong sangat inovatif juga. Bisa kalian ingat berapa banyak kampanye-kampanye promosi, konten-konten dari komunitas, dan media-media berita yang meliput tentang game Pokemon Go ini di tahun itu. Yang pada akhirnya Pokemon Go berhasil menguasai industri game di tahun 2016. Tapi ternyata, Pokemon Go memiliki beberapa masalah. Dan mungkin beberapa dari kalian bisa menebak, kalau ketika tahun 2020 yang penuh akan lockdown, benar-benar akan menghancurkan game ini. Dan hasilnya, ternyata kalian salah. Sebenarnya, game mobile ini sendiri cukup memiliki banyak problem sebelum masa-masa pandemik. Dimana walaupun gamenya hype karena inovatifnya, tetapi secara gameplay banyak gamer pada tahun itu yang merasa kalau gamenya itu dangkal banget. Dan problemnya pun selama bertahun-tahun, yaitu-itu terus. Gamenya akan berada di ambang-ambang kematian jika player banyak yang protes kalau gamenya mulai hambar. Dan ketika di ambang-ambang kematian itulah, developer baru menambahkan update-update baru. Selain itu, masalah server seringkali menjadi masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Yang pada intinya, permasalahan Pokemon Go. Pada tahun-tahun itu, memang selalu saja mengalami masalah pada update-nya terus. Sehingga itu saja, ini memang merupakan gerakan menolak kematian saja. Yang akhirnya ini membuat gamenya jadi tidak mati-mati. Tapi memang tidak sepopuler itu juga. Dan itu terbukti jelas dari graphic chart yang ada di Google Trend. Dan perbedaannya benar-benar jauh dari masa-masa perilisannya. Sehingga, setelah sini sudah pasti banyak orang yang menyimpulkan kalau Pokemon Go sudah pasti akan benar-benar mati ketika pandemik melanda pada tahun 2020. Karena bagaimana tidak, game yang nilai jualnya adalah mencari Pokemon di dunia yang nyata. Dengan berkeliling-keliling, entah itu di kota, komplek, dan lain-lain. Kini semuanya harus ditutup. Dan tidak boleh sembarangan keluar. Tapi ternyata, itu semua salah. Pokemon Go justru bisa mempertahankan bahkan lumayan meningkatkan jumlah player-nya. Karena memang developer dari Game Mobile 1 ini, Pada saat itu melakukan update di mana memungkinkan para player untuk mengambil dan mencari item-item dan Pokemon dengan jarak yang lebih jauh. Dan ya, itu benar-benar berhasil. Walaupun orang-orang kebanyakan hanya berada di air-air rumah saja, tapi tetap bisa untuk menikmati esensi dari game Pokemon Go itu sendiri. Bahkan pada tahun 2020 yang orang-orang bilang Pokemon Go akan mati, justru di tahun itulah Pokemon Go bisa mencapai 1 miliar download. Yang pada akhirnya sampai tahun sekarang, Pokemon Go masih saja bertahan dan memiliki komunitas yang setia. Dan kalaupun gamenya diambang-ambang kematian, sudah dipastikan game Pokemon Go akan berinovasi lagi. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Apakah Pokemon Go sudah mati atau justru masih hidup? Silahkan komen aja. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian masih memainkan Pokemon Go? Silahkan komen aja. Jadi seperti inilah game yang memang kesannya menolak untuk mati. Karena sedari dulu, sudah berkali-kali banyak kritikan, tapi ternyata semua bisa diatasi dengan baik. Entah itu dari segi update dan lain-lainnya. Bahkan sekelas halangan pandemi aja yang harusnya bisa merugikan game ini, ternyata bisa dilewati dengan baik juga. Jadi kira-kira game culture apa lagi yang bisa gue bahas? Silahkan komen. Jadi, jangan lupa subscribe, Dazzle. Dah! Terima kasih telah menonton!